. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Paul Deddy Prasetyo mengupas soal transformasi penegakan hukum di era Polri Presisi di Universitas Islam Sultan Agung, Uni Sula, Semarang, Jawa Tengah. Deddy mengatakan transformasi ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Deddy menambahkan, ada tiga poin transformasi operasional dan penegakan hukum yang terdiri dari transformasi organisasi, Polsek menjadi basis resolusi dan modifikasi KPI kinerja polisi. Transformasi organisasi merupakan satu dari empat program transformasi menuju Polri yang presisi, dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Aliran positifisme ke aliran progresif untuk lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Restoratif justice berorientasi pada pemulihan menyeluruh. Hadirnya penyelesaian masalah hukum dengan restoratif justice menjawab untuk ketidakkuasan dan rasa frustasi terhadap hukum pidana formal. Dan langkah implementatif yang dilakukan oleh Pak Kapolri adalah tentang perubahan beberapa Polsek terkait penyelesaian masalah untuk foksi kepolisian. Jadi ada 1.300 Polsek lebih yang tidak melaksanakan kegiatan perangkat hukum, tapi dia lebih menghadapkan harga optimas. Jadi kegiatan-kegiatan penyelesaian tidak pidana yang berkeadilan atau dengan beberapa perspektif terhadap hukum ini terus akan dikembangkan. Pak Kapolri sudah merebutkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 ini sebagai keiden bagi seluruh aparat perangkat hukum di jalan kepolisian untuk melakukan hal tersebut. Dari Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Bagaimana keadilan masyarakat itu betul-betul diterapkan. Jawa Tengah, tim liputan melaporkan.